Shalom Pak Daud Halo Michael Pak Daniel Sutoyo gak ikut hari ini ya Pak Belum saya kasih zoom ini ya lupa berarti Saudara yang mau ikut zoom silahkan ID dan passwordnya ada di Instagram saya jadi bisa ikut, tapi ini di Youtube sudah banyak teman-teman yang bergabung Lupa belum ngasih tadi Michael Gak apa-apa Shalom Pak Daud Halo Michael Sebentar Ini live streamnya keulang Halo Pak Stoyo ini zoomnya kasih ini linknya tadi lupa gak ngasih Ini linknya Iya saya masih di luar ini Oh gak apa-apa Masih di luar Gak apa-apa Pak santai Kita ngobrol Michael ya Kita berdoa Pak Kita berdoa Bapak di surga Dikuduskan namamu Datang ke Raja Menjadi kendakmu Bekati Fimanu Bekati kami semua Tuhan Bebaskan dari yang jahat Bebaskan dari kutuk Puasa Yesus Elohim pekerja Haleluya Amin Amin Dasyat Pak hari ini mau bicara tentang apa Ini kok Keliatannya Pak Daud Mau bicara nih Ini ada kisah nih Michael Boleh Jadi Jadi tadi waktu Latihan sama anak saya Michael Saya kan Kena Kena pedang Michael Hah? Gak apa-apa Di sini berdarah Sama bagian kaki Latihan sering luka Michael Nah itu Saya ingat kata-kata dari Kakek saya Waktu saya kecil Michael Nah Tahu gak Waktu kecil Umur 9 tahun Michael Saya itu dilatih Sampai Seperti ini loh Michael Nanti tak kirim Ini tak kirim Michael ya Ini umur 9 tahun Saya dilatih gini Michael Tunjukin Michael Nanti biar Michael lihat Gimana saya latihan Umur berapa Michael? Orang kan ingin tahu Saya latihan 9 tahun Kayak apa Michael? Wow Ini saya ngelatih Anak saya usia 10 tahun Berarti dia masih Lebih Tua setahun Dari saya waktu latihan Michael Sebentar Saya Saya Mau ditampilkan ya Pak Video ini Iya Sebentar Video share Download Video terbaru Nah ini Ini ya Pak Nah coba Michael Itu latihan waktu Umur 9 tahun Itu Setiap hari 6 jam Ngeri ya Pak Anaknya Bapak Jagoan ya Udah Yang latihan dia Masih Di bawah Satu persen Michael Itu usia 9 tahun Yang latihan Gitu Michael Gimana Michael Berat gak Michael Oh iya Sak berat-berat Oke Michael Ini saya cerita Michael ya Ya Michael Jadi Kakek saya itu Michael ya Ini kisah Kisah nyata Michael Jadi kakek saya itu Waktu itu Kan saya usia 9 tahun Michael Nah ini Untuk menjadi kuat Michael Usia 9 tahun Itu Saya dilatih Michael Setiap hari itu 6 jam Hari pertama itu Michael Saya nangis Michael Karena inget orang tua Michael Kenapa orang tua Pak Karena saya kan dipisah Tidak Jadi Terpisah dari orang tua Langsung ikut kakek nenek Buyut Michael Nah Hari pertama latihan itu Saya nangis Terus Latihan tendangan Kayak gini nih Michael Iya Langsung Dilatih terus itu Michael Sampai nangis Sampai air mata Habis Michael Wow Nah Waktu itu Guru saya ngomong apa Dalam hidup ini Supaya engkau Menjadi kuat Engkau harus Merasa Kesepian Dan Engkau menyadari Tidak ada yang Engkau andalkan Dan Tidak ada yang Menyayangi Untuk menjadi kuat Engkau harus Merasakan Kesepian Dan Penderitaan Karena dari Kependeritaanmu Waktu engkau Kehilangan Apa yang kamu Sukai Disitulah engkau Belajar Untuk menjadi Kuat Iya Pak Karena dari Penderitaan itulah Engkau akan Kuat Gitu Michael Menurut Michael Gimana Michael Iya Dan memang itu juga Alkitabia ya Kita harus pikul salib Kita Harus Menghadapi Berbagai macam Pencobaan Supaya kita Jadi lebih kuat Dan Waktu itu dia pesan Untuk menjadi kuat Itu harus Melewati Kesepian Tidak ada Yang mencintai Dan tidak ada Yang menyayangi Dan merasa Bahwa di dunia ini Engkau sendiri Disitulah Engkau harus Ambil keputusan Untuk menjadi kuat Adalah Pilihan hidup Iya Pak Wow Nah itu Filosofinya dia Gitu Michael Nah ini Foto kakek nenek saya Michael Ini kakek saya Sapuangin sama nenek saya Si setan kober Michael Saya tunjukkan ya Sebentar Sebentar ini Sudah Sudah buka Ya Soalnya banyak orang Sering denger Tapi belum Belum lihat ya Pak Ya Ini Pak Ya itu nenek saya Ilmu hitam itu Michael Ya Nah ini kakek saya Michael Iya Ini guru yang melatih saya dulu Michael Iya Pak Umur 9 tahun Michael Saya masih inget Waktu latihan pedang itu Michael ya Sampai saya itu Ngangkat pedang itu Sampai jatuh-jatuh Michael Sampai tangan kaki gemetar semua Michael Dia ngomong apa Yang paling menyedihkan adalah Aku gurumu Karena aku harus melatih kau kuat Otomatis aku harus menahan perasaanku Gitu Michael Jadi seorang guru yang baik adalah Dia bisa menahan perasaan Untuk mendidik anaknya Muridnya Didikannya Menjadi kuat Gitu Michael Wow Itu Itu umur 9 tahun Michael Wow Nah Dia ngomong Kalau engkau keluar dari tempat ini Engkau pasti menjadi kuat Gitu Michael Dan tanggung Gitu Michael Biasa Pak Nah Kayak gitu Pak Daud gak stres Terus Mengakibatkan hal-hal lain terjadi Pak Kayak saya Selalu ngajar saya Semakin kau Mengasihani diri sendiri Semakin kau tersiksa Semakin engkau Menyayangi dirimu sendiri Karena merasa Karena merasa Tidak disayangi Dan tidak ditemani Engkau akan menjadi orang gila Tetapi pada waktu Engkau sadar Bahwa hidup adalah pilihan Untuk menjadi kuat Itulah membentuk dirimu Menjadi dewasa Ya Menurut saya Orang yang depresi itu Bukan orang dewasa Ini sensitif ini Pak Kenapa Pak kok gitu Pak Karena dari kecil Kakek saya ngomong Untuk menjadi dewasa Itu bukan umur Tapi keputusan Untuk bangkit Karena kakek saya Dari kecil Ngajar saya Selama engkau Menyayangi dirimu sendiri Dan takut kehilangan Apa yang engkau sayangi Engkau tidak akan pernah Menjadi dewasa Dan mengerti hidup Dan engkau tidak akan melihat Lebarnya Itu Bumi Dan Langit itu adalah Sangat luas Jadi Untuk dewasa adalah Pilihan hidup Gitu ya Pak Terusan Dia ngajar saya Kalau engkau Stres disini Engkau tidak akan Menjadi kuat Tapi mati Karena stres Jadi Pak Daud Ini Kalau saya lihat Mentalnya kuat sekali ya Pak Nah Zaman sekarang itu Anak-anak muda itu Mentalnya gak ada yang kayak gitu Udah jarang Yang kayak gitu Pengalaman hidup saya Kakek itu selalu ngajar saya Untuk menjadi kuat Itu harus melewati Penderitaan Kesepian Dan pada waktu Merasakan Tidak ada yang peduli Dan disitulah Harus bangkit Dan sadar Untuk menjadi kuat Adalah pilihan Untuk dewasa Nah selama engkau Mengandalkan dirimu sendiri Kemampuan Mu menyayangi Dirimu sendiri Dan semua Terfokus dirimu sendiri Maka engkau sendiri Akan apa Kehilangan dirimu sendiri Wow Wow Jadi bagaimana Untuk kuat Dalam hidup ini Belajar menerima Apa adanya Dan sadar Untuk bangkit Tidak mengasihani Diri sendiri Bahaya 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 Mengasihani diri sendiri Sangat-sangat bahaya Karena Nanti Jadinya Kelewatan Kelewatan Mungkin ya Pak Kedua Takut mati Ketiga Takut sakit Keempat Takut Hilang harga diri Kelima Ada lagi kelima Michael Kelima apa Takut tidak diakui Iya Wow Selama kita menyadari Bahwa itu adalah Anugerah Tuhan Ingat Belajar Bersyukur Di saat penderitaan Itulah Kekuatan Menjadi kuat Ya nah Rahasianya gimana Pak Soalnya kan Banyak anak-anak muda kan Udah tau tentang ini Orang-orang juga banyak yang tau Tapi karena kondisi hidup Karena masalah Itu Membuat mereka Gak bisa kayak gitu Jadi mereka Jadi stres Mereka jadi depresi Nah Persennya Pak Daud Gimana buat mereka yang Gak kuat Gak kuat gitu loh Pak Bertahan hidup Belajar bertahan hidup Dulu saya dilatih Gini Michael Dulu saya dilatih Michael ya Yaitu apa Eh Michael mau lihat Salah satu Kalau saya Waktu zaman dulu Modeli mirip Latihan saya Michael Iya ya Mana Pak Ini Michael Itu Pisau apa itu Pak Waktu itu Ini pisau untuk di hutan Michael Ini Wow Neri Pak Itu dulu Satu pisau gini Michael Sama dikasih Satu botol air Michael Oh survival ya Pak Iya Untuk menjadi kuat Belajar tidak mengasih diri sendiri Dilepas di hutan Michael Jadi dasarnya ketakutan ya Pak Dasarnya kita depresi stres itu ketakutan mungkin ya Iya Dan pada waktu ketakutan itu Saya diajar guru saya Hanya ada dua pilihan Pertama mati ketakutan Atau kedua Menjadi berani Wah Iya Tapi kebanyakan orang kalah Pak Nah sekarang kan gini Zaman sekarang ini Pak Pendapatnya itu dua Yang pertama Kayak Pak Daud Wah gak boleh Kita harus Maju apapun yang terjadi Tapi ada Ada golongan tertentu bilang Gak apa-apa Kamu mengasihkan diri sendiri Gak apa-apa Kamu Mengakui bahwa Kamu gak bisa Nah disitu Kalau kamu bisa menerima Maka disitu Kamu akan jadi kuat Nah menurut Pak Daud Gimana tanggapan Kalau Kalau dari kecil Pertama ya Michael ya Saya diajar satu Iya Kita harus siap Hilangan Orang yang dicintai Dan cinta Jadi siap kehilangan Orang yang dicintai Dan cinta Kedua Apapun yang terjadi Walaupun orang Tidak peduli Harus setelah Keputusan dari diri kita Sendiri Untuk bangkit Michael Iya Kita tidak boleh Mendengar kata orang Kanan kiri Kita harus punya Komitmen Keputusan Untuk menjadi kuat Iya Dan menerima Diri kita Apa adanya Dan berdamai Dengan diri kita Kalau tidak Kita bisa Masuk ke dalam depresi Iya Benar Michael Gimana Iya Pertama Kita harus dekat Dengan Tuhan Harus dekat dengan Tuhan Kedua Kita harus sadar Untuk bangkit Amin Yang penting Kita harus sadar Iya Penderitaan Kesepian Kesengsaraan Haruslah menjadi Latihan dalam hidup Harus terbiasa Menurut Michael Gimana Iya Pak Jadi Sekarang ini Ada Pandangan-pandangan itu Kan banyak Tapi Saya juga Tetap percaya Bahwa Kita harus tetap Melawan Karena Tuhan kan Memberikan kita Roh Yang Yang harus Firman Tuhan berkata Iblis datang Kita harus lawan Jangan Mengasihani diri sendiri Jangan kita Stress Lalu Berlarut-larut Tapi Kita harus Melawan Yaitu dengan semangat Yaitu Tadi dengan Jangan takut Gitu ya Pak Daud Jadi Kakek Saya ngajarkan saya Pada waktu Orang terdesak Hanya ada dua pilihan Mati ketakutan Atau kedua Maju berani Dan kuat Iya Pak Daud Nah Kalau yang pengecut Penakut Itu adalah Mengasihani diri sendiri Dan menyerah Pada keadaan Nah Dalam hidup Tidak boleh menyerah Pada keadaan Atau menyerah Karena situasi Kita harus bangkit Punya inisiatif Bagaimana untuk bangkit Nah Pak Daud pernah Iya Saya setuju banget Itu Itu juga pendapat saya Kita harus tetap maju Nah Tapi Pak Daud Pernah gak Stress Sampai bener-bener Kayak Aduh Kayak stress banget gitu loh Pak Pernah gak ada Pernah Nah Ini saya mau denger ini Karena Orang-orang kan Mungkin bisa bilang Oh Pak Daud kan cuma bilang aja Belum pernah ngalamin Nah sekarang kita mau denger Kesaksiannya Pak Daud Tony Mungkin pernah stress Hampir depresi Kita mau denger Seru ini Nah Suatu kali Saya kan dikianati Michael Oh ya Nah Suatu kali dikianati Sama seseorang Yang ngakunya Hamba Tuhan Saya diajak doa Di satu tempat Di Surabaya Nah Setelah saya doain Pertama Gak apa-apa Yang kedua Saya dijebak Setelah dijebak Itu ngedoain Seorang yang ngakunya Punya Tenaga dalam Suhu gitu loh Michael Nah setelah itu Saya dipaksa Tanda tangan Ya saya gak mau ribut ya Yaudah lah Hanya tanda tangan Gak taunya dia itu Dia ngasih saya itu Kertas kosong Saya diisi sendiri Yang tujuannya Untuk menghancurkan Hidup saya Michael Hancurkan nama baik Pak Daud ya Iya Dan waktu itu Setiap kali mau Kodbah Itu Suratnya itu Dikasihkan gereja-gereja Waktu saya mau Kodbah Michael Hah Jadi Pak Daud Misalnya kayak mau Kodbah di GSJS Suratnya dikasih Ke GSJS dulu Iya Akhirnya saya Datang Dibatalin Kodbah Aduh Astaga Iya Iya Pak Daud Waduh Dan waktu itu Saya Ingat kata-kata Kakek saya Waktu kecil Michael Iya Jangan takut Kehilangan Nama besar Jangan takut Kehilangan Yaitu apa Harga diri Dan jangan takut Kehilangan Harta Harta Atau semuanya Iya Engkau harus bangkit Dan punya inisiatif Amin Nah Waktu itu Saya dicekal di kanan-kiri Sampai Dua tahun Michael Wow Nah Tapi saya bangkitnya apa Nah Setiap hari Saya latihan Setelah itu Doa Setelah itu Angkat-angkat plastik Bekerja Saya tidak mau hanyut Dengan depresi Saya harus bangkit Wow Wow Kalau Saya hanya punya prinsip Kalau Tuhan Percayakan kotbah Saya kotbah Kalau Tuhan Ngomong stop Ya stop Loh di kertasnya Ditulis apa itu Pak? Ditulis sendiri Bahwa Daud Tony ini Bohong Saya tukang nipu Saya mengakui Kesalahan Gini-gini Michael Astaga Tuhan Yesus Dan itu udah Pernah terjadi Di hidup saya Michael Selama dua tahun Saya dicekal Jadi dua tahun Tidak kotbah Setiap kali mau kotbah Dibatalin Waduh Tahun berapa itu Pak Kalau saya boleh tahu Tahun 2000-an Oh sebelum Bapak Jaga presiden ya? Iya 2000 2002 Oh 2002 Waktu itu saya Masih sama Pramona Edi Wibowo Tapi masih kolonel Waktu jadi Adjudan Waktu itu beliau 2001-2002 lah Nah jadi Disitu Saya merasa Satu hal Mekau Iya Pak Bahwa Yaitu kata-kata Kakek saya Pada waktu Kamu kehilangan Yang kamu Takutkan Engkau harus Bangkit Inisiatif Cari jalan keluar Buka hanyut Dengan Mengasihani diri sendiri Iya Bener Bener Mekau gimana? Wah Luar biasa banget Setuju saya Kalau Pak Dawud aja Bisa ngelewatin itu Kita yang di rumah Juga pasti bisa ngelewatin itu ya Pak Dawud Ada juga Waktu saya ngerintis plastik Mekau Oh ini bisnis ya Wih Komplet dari ini Dari bisnis dan pelayanan Bisnis Gimana? Saya ini kan Tidak ada pengalaman Kerja Mekau Iya Lalu sekolah Alkitab Langsung semua Di PHK Dipecat Mekau Iya Satu keluarga Dipecat ya Pak Katanya Tapi saya masih inget Kata-kata guru saya ini kan Saya kan kalau Mau tidur kan Dia selalu Ngomong Nasihatin saya Mekau Iya Bahwa tidak boleh Mengasihani diri sendiri Tidak boleh tenggelam Dengan rasa bersalah Maupun tenggelam Dalam rasa penyesalan Tidak boleh Iya Harus bangkit Itu adalah keputusan Yes Amin Saya berdoa Mencari Tuhan Tuhan jawab Langsung saya kerja Mekau Saya tidak mau Menyerah karena situasi Menurut saya Orang depresi itu Adalah Orang yang Tidak mau bangkit Dari Tenggelam Dari Stresnya Tenggelam Dengan masa lalunya Tenggelam Dengan keiguanya Takut kehilangan Harga diri Atau takut kehilangan Yang dicintai Atau apa Takut melarat Takut miskin Atau takut sakit Iya Tapi Pak Daud Ada yang bilang Itu memang sakit Depresi itu kan Sebuah penyakit Yang memang di otaknya Jadi dia gak bisa Mengendalikan gitu Dan memang Memang harus diobati Gimana gitu Ada pelajaran Dari hidup Dari nenek saya Mekau Nenek saya ini kan Kakinya Pincang Mekau Kakinya Pincang Dabrik-dabrik gitu Tapi dia ambil Keputusan Dengan Kaki pincangnya Ini Dilatih setiap hari Mekau Apa yang Kelemahannya itu Difokuskan Untuk ngelatihan Mekau Sampai Kakinya ini Menjadi Tendangan terhebat Namanya Tendangan setan Kober Mekau Yang sakit itu Iya Yang kaki Yang sakit itu Nah itu kakek Kakek kan Normal Kakinya Kalau nenek kan Pincang Mekau Tapi kakinya Pincang ini Mekau Itu lebih kuat Daripada kakinya Yang normal Justru Dimana Kelemahanmu Dimana itu Cacatmu Itu kamu latih Dengan fokus Menjadi senjata Terkuat Jadi Sesuai juga Dengan firman Dalam kelemahan kita Kuasa Tuhan Jadi sempurna Iya Mungkin kita Ada lemah sesuatu Tapi kita Nggak Nggak Menyerah Dengan kelemahan itu Tapi Kita mengandalkan Tuhan Dan Pasti Tuhan Bekerja gitu ya Pak Iya Kayak misalnya Latihan itu ya Sama anak kan Kena pedang Gini Kena bagian kaki Sampai tulang Mekau Tadi nih Pak Berapa hari yang lalu Aduh Tapi saya Karena saya kan Dari kecil Diajar Untuk mengalihkan Perhatian Sakit Mekau Jadi saya Diajar Jadi Jangan Merasa Itu Dirasakan Jadi Anggap aja itu Biasa aja gitu Saya kemarin Kena pedang Sampai kelihatan tulang Mekau Kelihatan tulang Sampai anak saya Njerit Saya ngomong Nggak usah Takut Biasa Aduh Tuhan Yesus Jadi Tidak bisa ngerasain sakit Iya Ngerasakan Tapi saya harus Anggap itu Ini Bukan Dirasakan gitu Tetap latihan Kayak gitu Mekau Aga Tuhan Yesus Tuhan Yesus Ini kan masih berdarah Mekau Ini kena Bagian sini kan Kena pedang Mekau Iya Tapi Biasa aja kan Kenapa Yaudah gitu aja Dialihkan perhatian lain Nah Saya diajarkan Kalau kita Merasakan Justru Malah tambah sakit Mekau Gitu ya Pak ya Oke oke Menurut Mekau gimana Ini kalau Kalau stress Dirasain gitu Tambah stress ya Pak Akhirnya stroke Setelah itu selesai Menurut Mekau gimana Iya 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 Setuju Pak Setuju Kita harus bangkit Harus sadar Setuju banget Kan Saya diajar dari kecil Pokoknya Pokoknya kalau kamu Siap Untuk kehilangan Maka Engkau Akan kuat Menghadapi segala sesuatu Iya Karena itu Pak Daud kuat ya Kehilangan Padau Kameran cerita Kehilangan sahabat-sahabat ya Pak Tinggal dua Kalau gak salah Sahabat saya tinggal dua Mekau Pak Gilbert Satu Satunya teman di Jakarta Tinggal dua Mekau Kalau saya tuh kehilangan kan Sahabat saya di Bandung Mekau Baru ini Pak Bulan Juli ya Oh kena Covid ya Pak Iya Sebelum meninggal Dia pesen saya tuh Jaga istri anak-anaknya Iya Ya Disitulah saya Ya itulah Dalam hidup ini Kita harus siap untuk Bangkit Gak boleh mengasih Hani diri sendiri Mekau Iya Saya tuh banyak pelajaran tuh Pada waktu di hutan Mekau Dilepas sama kakek saya Di hutan Saya harus cari makan Pokoknya saya harus hidup Disitu selama satu bulan Baru kakek saya Jemput saya Iya Tapi gak taunya apa Mekau Dari jarak jauh Dia selalu memperhatiin saya Mekau Wah itu bagus ilustrasinya Pak Wah bagus Dia berhatiin saya Dari jarak jauh Nah Setahunya dari mana Dia keluar dari pohon-pohon Mekau Dia senang sekali Dia ngomong Dia ngomong Untuk mendidik Yang baik Harus kita nih Mematikan perasaan Supaya Anak yang kita didik Jadi Mekau Gitu ya Pak Menurut Mekau gimana Mekau Iya Saya Saya setuju Saya setuju Makanya saya ini Mekau Iya Tikus pernah makan Ih Haleluya Adal pernah makan Aduh Ulet pernah makan Ngeri Ular makan Ngeri-ngeri Pokoknya hampir semua bisa saya makan Mekau Aduh ngeri-ngeri itu Kenapa Mekau Iya Karena waktu survival itu saya diajar kakek saya Pokoknya kalau kamu makan apa saja jangan dipikir Karena keluarnya sama Gitu ya Pak Karena waktu itu kan saya diajar Yang bisa mempengajari engkau hidup Yaitu pada waktu engkau kesepian menderita siksaan Disitu bisa engkau gak ada pilihan Hanya ada dua Satu bangkit untuk hidup Kedua mati karena keadaan Menyerah pada situasi Nah disitu saya punya pelajaran hidup seperti itu Mekau Menurut Mekau gimana? Wow Itu sebuah Kalau saya boleh bilang sebuah tamparan buat Anak-anak muda zaman sekarang Karena Banyak anak-anak muda belum sampai dibuang ke hutan aja Mereka udah bunuh diri Mereka nyilai-nyilai tangan gitu Dan kita patut belajar dari ketekunan dan ketegaran pada Otoni Hadapi masalah aja bisa tetap suka cita gitu ya Pak Pokoknya gini Michael Kita harus jangan tenggelam dengan halusinasi Setelah itu dengan harga diri Takut kehilangan Jangan Kalau kita siap naik harus siap turun Itu aja nomor satu Wow Harus Gimana Pak? Siap naik Siap turun Siap turun Jadi kalau kita siap jadi orang hebat Meskipun turun pun harus siap ya Pak Yang kendalanya kan banyak orang gak siap Siap naik gak siap turun Mentalitasnya Mentalitas orang-orang zaman sekarang agak lemah ya Pak ya Agak boleh saya katakan agak cengeng ya Pak ya Kalau Saya sih dari kecil kan ditempa seperti itu Michael Nah Kalau misalnya Misalnya sekarang orang-orang kan gak pernah kayak survival di hutan gitu Yang mereka tahu ya hidup enak Nah Gimana Pak? Nasehat Pak Daud Mereka kan udah tahu Gak boleh ngasihani diri sendiri Tapi mereka gak bisa Kayak Kayak Gak bisa Nahan gitu loh Pak Kayak Mau gimana tetap jatuh Gimana tetap akhirnya ngasihani diri sendiri Nah resepnya Pertama gini Kan kan masa harus ke hutan semua Gak pertama Kalau saya ngajar anak saya Pertama itu belajar Untuk tidak membedakan Orang Oke Kita cakap Makanya Saya ini ngajak anak saya Itu di desa Michael Jangan membedakan orang ya Pak ya Oke Nah Makanya kan saya Ngajak anak saya kan di desa Untuk jalan-jalan Michael Supaya Ketemu orang-orang desa Orang susah Iya Nah kenapa? Supaya sadar Orang yang lebih susah dari kita itu banyak Setuju Pak Setuju Dan harus melihat Kondisi di bawah Nah kendalanya itu Orang kan tidak siap ke situ Karena selalu terbuah dengan keadaan Mall AC Apartemen Gitu Michael Ya 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 Pak Setuju Makanya saya ini ngajar anak saya Kan di gunung Michael Di lereng gunung Merapi Michael Baik Saya latih Jalan kaki Untuk Lihat kanan-kiri Lihat sapi Lihat orang bekerja Untuk mendapatkan uang Betapa orang itu susah Nah Itu Pertama Jangan membedakan Kedua Menghargai Apa yang didapat Walaupun sedikit Michael Iya Nah Menghargai Apa yang didapatkan Walaupun sedikit Contohnya apa Michael Misalnya Kalau Kita Lihat Orang itu Untuk Besarkan sapi Itu perlu Perjuangan Untuk Ngasih makan Ngarit Di kebun Rumput Angkat-angkat Artinya apa Untuk mendapat Sesuap nasi Itu tidak mudah Gitu loh Jadi Anak-anak itu Harus dididik Untuk menghargai Sedikitpun Yang dirapat Yes Setuju Menurut Michael Gimana Setuju Pak Harus diajarin Bersyukur Dan yang ketiga Michael Ajar Jangan Hidup Dalam bayangan Orang lain Maksudnya Bayangan orang lain Gimana Pak Mungkin dijelasin Buat yang di rumah Saya selalu ngajar Anak saya Bahwa Semua orang Itu pasti Punya mimpi Tujuan Seorang guru Dan orang tua Adalah Mewujudkan Bagaimana Mimpi itu Terjadi Semua anak Pasti Punya mimpi Kita pasti Semua mimpi Kita hanya Memberi Fasilitas Motivasi Gimana mereka Bisa memperoleh Mimpi mereka Karena setiap orang Pasti punya mimpi Dan Mimpi kita Tidak seperti Mimpinya Anak kita Jadi kita Tidak boleh Mengganti Mimpi kita Memaksa Anak itu Jadi mimpi kita Harus Seperti Mimpinya Dia itu Menurut Michael Gimana Top Setuju Banget Nah tapi Kalau Anaknya Dautoni Wah tekanannya Kan tinggi Kan Papanya Hebat Lalu Anaknya kan Pasti Secara Tidak langsung Ada tekanan Tersendiri Wah Ini Papaku Hebat Papaku Terkenal Dautoni Nah kalau Dia Tertekan Karena itu Makanya Saya latih Yang keempat Ada Michael Ya ini dia Disiplin Ketekunan Dan Belajar Untuk Survival Menderita Jadi Karena dari Survival Itulah Kita akan Belajar Bagaimana Menahan Tekanan Kanan Kiri Karena Menderita Membuat Kita Menjadi Kuat Makanya kan Anak Saya Disiplinkan Latihan Harus Gini Harus Gini Harus Gini Supaya Secara Mental Itu Kuat Bagaimana Kita Kuat Mental Kalau Badan Fisiknya Tidak Kuat Jadi Latihan Fisik Badan Fisik Itu Latihan Itu Perlu Supaya Mental Kita Terbentuk Menurut Michael Gimana Kalau Setiap Hari Setiap Hari Hanya Makan Babi Terus Senek Senek Akhirnya Jadi Apa Ya Mentali Mental Senek Michael Mental Senek Saya Baru Dengar Hari Ini Artinya Apa Kan Sudah Terlanjur Hidupnya Enak Makan Senek Makan Sancam Akhirnya Apa Jadi Kayak Koyor Koyor Jadi Kita Harus Melatih Mental Kita Sejak Mudah Iya Semua Pelajaran Itu Dimulai Dari Kecil Untuk Menjadi Kuat Itu Pilihan Menjadi Kuat Itu Pilihan Amen Menurut Michael Gimana Pendapat Saya Saya Suka Banget Pak Soalnya Udah Langkah Sekali Pendapat Pendapat Kayak Gini Karena Zaman Sekarang Ada Orang Yang Bilang Wah Itu Terlalu Keras Nanti Nanti Bisa Bisa Membuat Anak Jadi Semakin Stres Tapi Justru Kalau Kita Melatih Mental Sejak Kecil Mungkin Bagi Mereka Di Usia Muda Mungkin Mereka Marah Mungkin Tertekan Tapi Nanti Kalau Dewasa Mereka Berterima Kasih Ada Ceritanya Gini Mereka Sewa Dilatih Sampai Nangis Nangis Dari Nangis Yang Keras Sampai Habis Susah Dari Nangis Yang Keras Sampai Habis Nggak Nangis Lagi Nah San Saya Merasa Tidak Ada Yang Peduli Tidak Ada Yang Mengasihani Sudah Dari 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 Akhirnya setelah beliau meninggal Baru saya menyadari Gimana Jadi nanti biasanya Atau mungkin lebih gampangnya Mungkin susah-susah dahulu ya Pak Nah kendalanya itu Banyak orang itu bersenang-senang Dulu setelah itu baru menderita Kemudian Nah itu Jadi memang saya juga Dibesarkan dengan mentalitas kayak gitu Jadi mentalitasnya gak boleh cengeng Harus Tetap mentalnya kuat Harus tetap maju apapun yang terjadi Mungkin awal-awalnya gak enak Tapi nanti hasilnya pasti luar biasa Dimulai itu semua dari ketekunan Dan disiplin Sampai sekarang itu kan saya masih disiplin Karena kan saya waktu Ikut Jenderal Edi Wibowo kan Kalau Ada pertemuan kan Satu atau dua jam sebelumnya Sudah ada di tempat Dan itu sampai sekarang Saya terapkan ke Anak-anak saya Pokoknya harus latihan Terus gitu Padahal kalau Pagi bangun jam berapa? Disiplin Saya terapkan jam 3 Mekkel Hah? Bangun jam 3? Jam 3 Jam 3 Doa Jam 3 jam 4 Setelah itu tidur lagi Wow Jadi disiplin siap hari Jam 4 Terus tidur lagi Dahsyat Karena dari kecil Mekkel Wow Tapi dulu bertapa Sekarang berdoa ya Pak? Iya Karena dulu Saya kan latihannya Setiap latihan itu kan Jam 4 pagi Sudah harus latihan Artinya persiapan Untuk latihan kan jam 3 Mekkel Sampai sekarang Masih kebawa Jam 3 pasti bangun Wow Luar biasa Pak Luar biasa Dan saya ini sampai sekarang Pelinga saya Mekkel Saya ini walaupun tidur pulas Pelinga itu masih mendengar Apapun Mekkel Oh iya Wow Jadi tidur masih Kalau yang saya dengar Pak Daud Kalau masuk ruangan Selalu menghadap Yang selalu dekat Pintu keluar Pintu masuk Pintu keluar ya Pak? Iya Karena saya tahu Sudah terbawa dari kecil Mekkel Begitu saya Masuk satu lokasi Pasti saya melihat Pintu keluar Pintu masuk Kalau ini Barusan Tidur pun Masih dengar Iya Aduh Gak stres Nah itu Itu yang dipikirkan banyak orang Gak stres Pak Hidup kayak gitu Pak Dari kecil udah biasa ya Mekkel Karena dari kecil itu kan Saya tidur selalu ada pedang Mekkel Ada senjata Iya Dari kecil itu kan Saya tidur selalu bawa senjata Mekkel Gitu ya Pak Nah Dan itu kan dari kecil kan Saya selalu Dibangunkan Waspada terus Mekkel Itu kebawa terus Sampai sekarang Jadi namanya tidur pulas Gimana juga bingung saya Mekkel Sampai hari ini Pak Dawab Gak pernah tidur pulas Pak Saya nikmati tidur Saya pulas gitu Mekkel Tapi Telinga saya semua Dengar semua Mekkel Wow Orang ngobrol Orang bicara Orang apa Tapi tidur Mekkel Gimana rasanya Pak ya Haleluya Iya Pengalaman lah Mekkel Iya Gimana Pak Tapi saya tidur pulas Mekkel Iya jadi Ini bener-bener jadi Sebuah tamparan Bagi Orang-orang zaman sekarang Gimana Banyak orang hari-hari ini Gak bisa tidur aja Stress Mereka gak bisa tidur dikit Mereka stress Iya kan Jadi Jadi Ini sebuah Sebuah pelajaran lah Pak Buat kita semua Supaya kita Ada satu nih Mekkel Iya Ini supaya tahu Silahkan Pak Gimana Tahu gimana saya Tidurnya berapa jam Waktu dulu Mekkel ya Sorry Pak Jadi bagi saudara yang di zoom Yang udah masuk zoom Yang mau tanya Silahkan saudara Boleh chat pertanyaan saudara Nanti dipele Nanti akan dipele Yang parah yang mana Akan saya pele Sesuai dengan chat saudara Kalau cuma recent Mungkin enggak ya Tergantung dengan kasusnya Silahkan Pak Daud Gimana Jadi gini Mekkel Ini Jadwal tidur Saya waktu belum Betobat Mekkel ya Jadwal tidur Oke Saya itu Tidak boleh Tidur di bawah Jam 12 malam Mekkel Oke Dan jam 12 malam Harus Pat tidur Mekkel Iya Nah setelah itu Jam 3 Pat persiapan untuk bangun Mekkel Jadi Oke Karena jam 4 latihan Mekkel Iya Latihan sampai jam 6 Iya Nah setelah itu Jam 6 selesai Mandi langsung berangkat sekolah Mekkel Iya Jam 7 kan Iya Nah Jam 12 siang pulang sekolah Jam 1 Mekkel Iya Habis makan Suruh tidur Tidur Suruh tidur 2 jam Mekkel Setelah tidur 2 jam Mekkel ya Latihan Latihan 2 jam Nah setelah itu Malamnya 2 jam Nanti 6 jam Mekkel Setiap hari Dan itu latihan tendangan saya Waktu usia 9 tahun Seperti itu Mekkel Iya Umur bedanya dulu Sansaknya itu Dalamnya pasir Mekkel Kalau sekarang Dalamnya apa Pak Kalau bukan pasir Tain Kelasnya udah beda Makanya Pak Zaman sekarang gak sekuat Orang-orang zaman dulu Soalnya semuanya Semuanya dibuat lebih gampang Mungkin ya Iya Nah itu pengalaman hidup saya Mekkel Wah kita gak pernah bosen Dengar pengalaman hidup Pak Daud Luar biasa sekali Jadi seorang haba Tuhan yang luar biasa Masa lalunya juga dahsyat Wah Latihan-latihan itu kan Guru saya ngajarin ngeri Mekkel Aduh Haleluya Haleluya Masa kecil kurang bahagia ya Pak Iya Sampai sekarang kan Saya sukanya kan Tom Jerry Mekkel Apa Pak Suka temen Jerry Mekkel Haleluya Sama kedua Film-film zaman dulu Tahun 70-an Mekkel Oh iya Karena masa kecil Zaman itu kan Kurang bahagia Aduh Dasyat Suka temen Jerry Sama film 70-an Dasyat Film-film tahun 80 kebawah lah Mekkel Aduh Oke Yang obinya sama dengan saya itu Anak saya yang kedua Mekkel Justru anak yang paling kecil yang tadi Nendangin Iya Dia sukanya yang Film zaman-jaman tahun 70-an Wow Luar biasa lucu Layarnya masih Saya seneng Mekkel Iya Pak Suka yang Yang dari zaman-zaman Purba ya Pak Luar biasa Siap Pak Kita nanti Hari Selasa Kita ngobrol lagi tentang Oke Oke Terima kasih Terima kasih